Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompasian Saudara Mantan, Menteri Sosial Juliari Batubara bakal bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial, saat korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 terjadi, dihadirkan jaksa untuk dua terdakwa. Terdakwa yang disidang adalah Direktur Utama Tiga Pilar Agro Utama Ardian Iskandar dan Pengusaha, Haris Dabuke. Juliari yang menjadi Menteri Sosial diduga menerima suap dari setiap barang bantuan pemerintah untuk warga terdampak COVID-19. Juliari Batubara, Menteri Sosial, saat kejadian korupsi bantuan sosial COVID-19 terungkap ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menyerahkan diri. Juliari menyerahkan diri pada tanggal 5 Desember setelah sejumlah orang, baik swasta maupun dari Kementerian Sosial, ditangkapnya di KPK. Dari penangkapan disita uang tunai, sejumlah 14,5 miliar rupiah yang diduga sebagai suap untuk Juliari. Terengkapnya dari pengadilan tindak pidana korupsi ada rekan kami, Adristia Sintia. Adristia, apakah hingga siang hari ini Juliari telah memberikan kesaksian untuk dua terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi? Oke, hingga saat ini masih ada dua saksi lainnya. Ini Juliari menjadi salah satu dari tiga saksi yang akan bersaksi begitu di depan pesidangan pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk terdakwa Hari Fansi Dabuge dan juga Ardian Iskandar terkait dengan dugaan kasus korupsi dana ataupun kasus korupsi bantuan sosial dari penanganan COVID-19 di kawasan Jabodetabek. Hari ini, Juliari Batubara, mantan menteri sosial akan diperiksa sebagai saksi melalui virtual atau secara virtual melalui sambungan Zoom begitu meskipun hanya melalui virtual tapi ini akan menjadi kali pertamanya Juliari Batubara, mantan menteri sosial akan bersaksi di depan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan ini akan menjadi ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena di sini kaitannya adalah dalam kasus dugaan korupsi dari bantuan sosial ataupun bantuan sos COVID-19 di kawasan Jabodetabek ini Juliari Batubara diduga menjadi pihak penerima suap sebesar 3,2 miliar rupiah dari dua terdakwa yang merupakan pihak swasta yakni Hari Fansi Dabuge dan juga Ardian Iskandar. Dari dua terdakwa yang sidangnya digabung hari ini, Juliari Batubara ini diduga menerima suap dan Hari Fansi Dabuge dan juga Ardian Iskandar ini dua-duanya didakwa sebagai pemberi suap terhadap Juliari Batubara. Dalam pembacaan dakwaan terhadap Hari Fansi Dabuge dan juga Ardian Iskandar pada 24 Februari yang lalu ini disebutkan bahwa Hari Fansi Dabuge ini menyuap Juliari Batubara sebesar 1,28 miliar rupiah dan juga Ardian Iskandar ini juga turut menyuap Juliari Batubara sebesar 1,95 miliar rupiah. Jadi dari total suap yang diberikan oleh Hari Fansi Dabuge dan juga Ardian Iskandar totalnya adalah 3,2 miliar rupiah dugaan suap yang diterima oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Dan dari hasil suap itu diduga bahwa Hari Fansi Dabuge yang merupakan pihak swasta ini disebut mendapatkan proyek dari pengadaan bantuan sosial ataupun bansos paket sembako COVID-19 sebanyak 1,5 juta paket melalui PT Pertani Persero dan juga PT Mandala Hamonangan Sude. Dan dari dakwaan yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum KAMPK pada 24 Februari yang lalu disebutkan bahwa Hari Fansi Dabuge ini mendapatkan 10 kali jatah paket bantuan sosial ataupun pengadaan bantuan sosial dari 12 total keseluruhan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam penanganan COVID-19 di kawasan Japo-Di-Tabek. Yang sementara untuk Ardian Iskandar ini diduga menyuap Juliari terkait dengan penunjukan perusahaannya sebagai salah satu vendor yang mengerjakan paket bantuan sosial ataupun bansos dari penanganan COVID-19 di kawasan Japo-Di-Tabek. Nah dari dalam dakwaan yang disebutkan ataupun juga yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KAMPK pada 24 Februari yang lalu juga disebutkan bahwa Juliari Batwara ini memerintahkan bawahannya untuk menarik komitmen fee sebesar 10.000 rupiah per paket. Dan selain komitmen fee juga Juliari diduga meminta bawahannya untuk menarik uang operasional dari pengusaha yang mendapatkan jatah. Nah inilah yang nanti akan terus digali fakta-faktanya oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan juga oleh Majelis Hakim yang juga mendengarkan kesaksian dari kedua ataupun ketiga saksi yang hari ini akan diperiksa dalam persidangan terhadap terdakwa Harifan Sidabuke dan juga Adian Iskandar. Karena selain Juliari Batwara hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni Direhab Sos Korban Penyalahgunaan Nafza Kementerian Sosial atas nama Victorius Saud Hamonangan dan juga Eko Budi Santoso yang merupakan mantan ajudan dari Juliari Batwara. Nah ini keterangan dari ketiga saksi ini yang juga nantinya akan digali oleh pihak Jaksa Penuntut Umum KPK dan juga oleh Majelis Hakim begitu untuk mengetahui sebenarnya bagaimana caranya para perusahaan-perusahaan pihak swasta ini dapat dipilih menjadi vendor utama dalam pengadaan paket bantuan sosial dan bagaimana aliran dana yang masuk terhadap Juliari Batwara dalam pengadaan bantuan sosial ataupun bansos terhadap ataupun dalam penanganan pandemi COVID-19 di kawasan Jabodetabek. Baik terima kasih rekan Adirstia Sintia dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Beralih ke informasi.